Kematian keluarga di Kalideres telah disimpulkan sebagai kematian dengan cara natural meskipun dalam kondisi tidak wajar. Penyelidik juga menepis dugaan paham apokaliptik, sekte, atau VECD. Hal ini disimpulkan dari otopsi psikologi yang sudah dilakukan. Otopsi psikologi? Ya, itu adalah proses investigasi terhadap perilaku korban yang diduga tewas bunuh diri. Terminologi ini dicetuskan Edward Schnittman, ahli bunuh diri pada 1994. Metode ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang tewas karena bunuh diri atau tidak. Selain itu, demi mengungkap motif dan alasan bunuh diri. Pasalnya, sekitar 5-20% kematian tidak memiliki alasan jelas untuk ditulis dalam sertifikat kematian. Dalam prosesnya, psikolog forensik akan menelisik kehidupan korban, mulai dari karakter, gaya hidup, hubungan sosial, kebiasaan, sampai impian maupun ketakutan. Psikolog forensik juga akan merunut momen-momen kesuksesan dan kegagalan dalam hidup korban. Lalu, mempelajari bagaimana korban bereaksi terhadap pengalaman hidupnya. Dalam kasus Kalideres, hasil otopsi psikologi menyebut korban. Rudianto Gunawan memiliki kepribadian yang cenderung membatasi diri dari interaksi sosial. Otopsi psikologi dilakukan dengan menganalisis rekam medis, dokumen pribadi, dan mengkaji tempat kejadian perkara. Wawancara dengan keluarga dan teman korban juga jadi unsur penting dari proses otopsi. Makanya, proses otopsi psikologi memakan waktu cukup lama. Pada kasus Kalideres, otopsi ini memakan waktu sekitar 500 jam kerja. Tim bekerja dengan bertemu keluarga sampai mengidentifikasi perkembangan serta pola asuh korban saat kecil. Data dari hasil otopsi psikologi juga dapat digunakan untuk mempelajari kesehatan mental lebih dalam. Misalnya, beragam hasil otopsi psikologi mengungkap bahwa 90% kasus bunuh diri dilakukan karena gangguan mental komorbid. Kemudian, penanganan maupun perawatan yang kurang kepada pengidap penyakit mental itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!